Muhammad Iryawan atau Iwan Bulek menyampaikan pesan untuk Ketua Umum PSSI yang baru. Ia berpesan agar Ketua Umum PSSI yang baru nantinya jangan pernah menyerah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ia juga menyinggung soal terakhirikan jeruhan yang harus dijadikan pembelajaran agar sepak bola Indonesia dapat lebih maju. Hal ini ia sampaikan usai Kongres Biasa PSSI yang dikelar pada Minggu 15 Januari 2023. Sebelumnya, masa jabatan Iwan Bulek sebagai Ketua Umum PSSI akan selesai pada 16 Februari 2023. Ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PSSI selanjutnya. Nantinya pemilihan kepengurusan PSSI yang baru akan dilakukan saat Kongres Luar Biasa atau KLB pada 16 Februari 2023. Adapun saat ini, sudah ada dua nama yang mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Mereka adalah Lanyala Mataliti dan Erik Thohir. Keduanya sudah menyerahkan berkas pendaftaran calon Ketua Umum PSSI. Selain itu, Ratu Tisha juga sudah mengajukan kesediaan untuk menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!